Hai selamat datang sobat operator handphone bersama saya Joko Kenil Smart sekarang ini saya ada servisan Samsung Galaxy Note 3 ini handphone versi jadul tetapi handphone ini handphone termasuknya handphone premium ya pada masanya dan sebelumnya handphone sudah saya membongkar ini dan untuk membongkarnya cukup mudah bisa lewat belakang ya untuk membongkarnya kemudian kasusnya handphone ini tidak bisa dicas ketika kita cas itu nanti akan ada lambang segitiga kuning Oke kita coba cas ini dalam posisi informasi kita colok kabel casan kita tunggu sebentar dan awalnya seperti biasa muncul labang petir seperti ini kemudian tidak lama dia akan ada segitiga kuning seperti ini dan kasus muncul segitiga kuning ketika kita cas pada umumnya handphone handphone Samsung sering terjadi ya dan ini penyebabnya banyak kemungkinan ya bisa dari chargerannya dan ini sebelum kita lanjut kita coba gunakan chargeran lain kita coba colok casan kemudian kasus seperti ini itu sama dengan halnya suhu terlalu rendah ataupun suhu terlalu tinggi biasanya kasus yang sering kita temukan pada Samsung Galaxy ya ini kita coba menggunakan chargeran lain tetap sama muncul segitiga juga kuning kemudian kita akan coba nyalakan dan kita cas dalam posisi menyala nanti hasilnya seperti apa jadi sekali lagi penyebabnya bisa dari chargeran kemudian bisa jadi dari konektor cas ataupun dari IC nya ataupun biasanya ada komponen yang mengatur suhu ya semacam komponen termistor biasanya ataupun bisa juga masalah baterainya Oke disini ada notifikasi tidak dapat mengisi daya pastikan Anda menggunakan baterai dan mengisi daya yang kompatibel dengan perangkat Samsung dan pastikan perangkat Anda sudah tersambung ke pengisi daya dengan benar lalu di logo baterai atas ini ini dia berkedip-kedip ya tidak ada lambang petirnya kita masih penasaran kita gunakan chargeran yang satunya lagi tetap sama notifikasinya seperti yang di awal tadi ya oke kemudian karena kasus seperti ini ada beberapa kemungkinan dan sebelumnya sudah saya tes ya jadi sebelumnya ini sudah saya tes sudah saya cek di bagian konektor chargerannya ini juga masih bagus lalu soldera nya masih bagus belum ada yang yang karatan pada boot bawahnya juga masih bagus lalu tidak ada trend mister yang harus kita curigai ya intinya eh boot bawahnya ini masih kinclong ya tidak ada yang patut kita curigai Oke kita akan matikan dulu handphonenya dan kemudian disini setelah kita cek dengan teliti konektor casnya kemudian boot bawahnya lalu banyak kutu-kutu disitu termasuk trend misternya tidak ada yang patut kita curigai disini kita akan coba tes menggunakan baterai baru sebentar kebetulan saya ada stok untuk Samsung Galaxy Galaxy Note 3 ini sebentar saya carikan dulu baterainya jadi setelah kita tes kita cek ya tentu saja ini adalah jurus yang terakhir ya sebentar kita ambilkan baterainya dulu mudah-mudahan dengan oh ya ini baterainya sudah saya siapkan ini kebetulan saya ada stok untuk Galaxy Note 3 ini kita buka dulu jadi ini masih packing ya kita coba ganti baterai ya karena memang kasus muncul segitiga kuning suhu baterai rendah suhu baterai tinggi itu biasanya kebanyakan sih penyakitnya pada remister ya atau komponen pengatur suhu tetapi setelah kita cek tadi sudah kita jabarkan tadi sudah kita cek sudah kita teliti tidak ada yang kita curigai tentu saja apa salahnya kalau kita tes menggunakan baterai baru Oke langsung saja colok kabel pencasan kemudian kita tunggu seperti tadi muncul lambang petir seperti ini lalu kita tunggu sebentar apakah masih tetap muncul lambang segitiga kuning Oh di sini sudah ada presentase baterainya ya sudah mantap ini artinya pengetasannya ini sudah maksimal sudah bisa mengecasnya jadi ini biang biang keroknya baterai ya biang keroknya baterai Oke kita seperti langkah tadi kita disini tes kita tes menggunakan dua charger ya kita tunggu dan mantap ya kita sudah tes menggunakan dua charger yang sama dan ini sudah fix permasalahnya pada baterai ya kita nyalakan saja dulu kemudian kita ulangi langkah yang tidak yang tadi kita cas dalam posisi handphone menyala dan tentu saja sudah tidak ada notifikasi yang aneh-aneh seperti tadi ya sudah aman di logo baterai disitu ada labang petir dan sudah tidak mengedip lagi kemudian notifikasi yang aneh-aneh tadi sudah tidak nongol lagi ya dan ini sudah bisa dipastikan mantap jadi sudah fix permasalahannya adalah pada baterai ya kita gunakan charger yang satu lagi oke ya jadi disini sudah ada lambang petir pada logo baterainya dan tulisan yang aneh-aneh tadi sudah tidak ada oke sampai disini tinggal kita rapikan kembali jadi intinya kasus suhu baterai terlalu rendah suhu baterai terlalu tinggi muncul segitiga kuning tanda pentung kuning itu tidak selalunya karena charger-an atau karena IC transmission ataupun karena konektor ada kalanya permasalahannya adalah pada baterainya yang sudah error jadi itu baterai sebenarnya kalau kita cas menggunakan casan kodok kita ataupun kita tembak menggunakan power supply itu mengisi dan dipakai juga masih bisa ya tetapi kalau dicas bermasalah muncul lambang segitiga kuning seperti tadi ya atau temperatur suhu rendah suhu tinggi itu kasusnya hampir mirip-mirip seperti itu ya tetapi setelah kita ganti dengan baterai yang baru dan ini sudah sukses sudah down handphone sudah bisa mengecas kembali oke setelah kita baut ulang kita rapikan saja seperti ini ya dan kemudian setelah kita baut setelah kita rapikan kita coba lagi sekali lagi colok casan dan bisa kita pastikan masih tetap aman masih tetap mengecas dengan normal ya oke masih tetap mantap sekian dulu terima kasih dari saya Joko kendil smart semoga ini bisa bermanfaat dan akhir kata dari saya salam aplikasi handphone